Halo Sobatku, selamat datang di channel SobatMovie Tempatnya review film paling asik dan menarik buat Sobatku semua Yang baru kebun, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang ingin upload Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya Gas Ken Sob Hei oke, Sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya Kita masih bersama SobatMovie Channel alur cerita terasik sepanjang masa Oke Kita lanjut bahas chapter 43 Gak usah-sah cicot banyak bacot Kita langsung masuk aja ke pembahasan Tak isah ngelocon yang berada di dalam tungku kultivasi pembakaran Dirinya pun kini berkata Sembilan gajah langit besar Beri aku sembilan surga api dewa Kemudian, kini keluarlah petir yang sangat besar dari langit Yang langsung menyambar tungku pembakaran kultivasi milik Tai Sang Lojun ini Sambaran petir biru yang menyambar tungku pembakaran kultivasi Petir itu pun langsung masuk Dan menyambar Tai Sang Lojun yang ada di dalamnya Dan kini terlihatlah Tai Sang Lojun yang tersambar oleh petir biru itu Dirinya tidak merasakan apapun Dan masih berkonsentrasi untuk memusnahkan roh darah bumi yang ada di dalam dirinya Petir yang menyambar itu pun kini berubah menjadi api biru Dan kemudian, Tai Sang Lojun pun kini berteriak memanggil api yang lain Dan tiba-tiba saja, kini keluarlah badai api berwarna kuning dan hijau Badai api itu pun langsung menyambar tungku pembakaran kultivasi Dan kini, badai api kuning dan hijau juga telah masuk ke dalam tungku kultivasi Untuk membakar tubuh dari Tai Sang Lojun Tak berhenti sampai di situ Tai Sang Lojun masih menggunakan kekuatannya untuk memanggil api-api yang lain Dia pun memanggil api yang berwarna ungu Kemudian api ungu, api hijau kuning, api biru Mereka pun bersatu dan membakar tubuh dari Tai Sang Lojun ini Tai Sang Lojun pun kini berteriak Berikan aku energi yang paling panas Tai Sang Lojun akan menggunakan api-api itu Untuk membakar dirinya di dalam tungku kultivasi selama 9 hari Dan kini terlihatlah dari sisi luar tungku kultivasi Tungku itu telah diselimuti oleh petir berwarna ungu Kemudian oleh badai berwarna hitam putih Dan juga asap berwarna putih Serta petir berwarna hijau kuning dan juga petir berwarna biru Kemudian dari dalam tungku kultivasi itu Kini Tai Sang Lojun masih sangat serius Dan dirinya benar-benar akan memusnahkan roh darah bumi yang ada di dalam dirinya ini Kini cipratan darah berwarna hitam Telah keluar dari dalam tubuh Tai Sang Lojun Kemudian Tai Sang Lojun pun berteriak Ayo semuanya bersatulah membakar diriku Lalu kini api dari sembilan surga bersatu dan membakar tubuh dari Tai Sang Lojun Dan hal ini menimbulkan cahaya berwarna keemasan yang mengelilingi tubuh dari Tai Sang Lojun Dan tiba-tiba saja dari luar tungku kultivasi Kini ada dua api yang saling bertabrakan Api itu adalah api merah dan juga api kuning Dua api yang bertabrakan di luar tungku kultivasi ini Mereka pun langsung masuk ke dalam tungku dan membakar tubuh dari Tai Sang Lojun Tidak hanya itu saja Dari luar kini tungku kultivasi telah membeku dan diselimuti oleh es Lalu kini keluarlah api yang berbentuk harimau dan juga burung phoenix Dari awan di atas tungku kultivasi Ternyata dua api yang berwarna oran dan juga kuning yang bertabrakan tadi Wujud aslinya adalah api burung phoenix dan juga api harimau Raja kebajikan yang berada di dalam tungku kultivasi Kini dirinya berteriak karena merasakan panasnya dari api burung phoenix Dan juga dari api harimau Yang saat ini sedang membakar tubuhnya Raja kebajikan pun kini percaya Bahwa sembilan surga api dewa telah menelan tubuhnya pada saat ini Dan pada saat yang sama Dia juga percaya bahwa roh darah bumi yang ada di dalam tubuh Taesang Lojun Dia tidak akan dapat menerima panasnya api yang membakar tubuhnya saat ini Taesang Lojun pun juga berpikir Bahwa mungkin saja dirinya pun juga akan lenyap Dan menjadi abu serta asap Karena pembakaran ini akan dilakukan dalam waktu yang lama Tapi Taesang Lojun masih terus berusaha menggunakan kekuatannya Agar tubuhnya ini tidak ikut lenyap oleh pembakaran yang dilakukan Sembilan surga api dewa Karena jika Taesang Lojun berhasil menahan sembilan surga api dewa Maka pada saat api tadi sudah selesai melakukan pembakaran Maka dirinya akan menerima kelahiran kembali Dengan tubuh dan kekuatan yang baru yang jauh lebih kuat Sembilan hari di dalam tunggu kultivasi kini sudah dilalui oleh Taesang Lojun Sembilan surga api dewa telah padam Taesang Lojun pun kini langsung berkata Kekuatan iblis telah menghilang Dan akhirnya akulah yang menang Bahkan jika perlu Aku akan mengalami rasa sakit dan kelahiran kembali yang tak terhitung jumlahnya Selama aku bisa membuatmu pergi dari sini Aku tidak takut Dan terlihatlah kini dari sisi luar tunggu kultivasi Sembilan surga api dewa juga telah pergi meninggalkan tunggu itu Tak hanya itu saja kumpulan es yang membekukan tunggu Kini juga telah pecah Pecahan dari es itu pun kemudian bertaburan kemana-mana Tutup dari tunggu kultivasi pun telah dibuka kembali Dan kini terlihatlah raja kebajikan Dia masih berada di tengah-tengah tunggu Dengan asap tebal yang menyelimuti dirinya Dari kepulan asap yang menyelimuti itu Raja kebajikan pun kini berkata Sembilan surga api dewa telah melahirkanku 99 kali Sekarang tidak ada lagi roh darah bumi yang meracuni diriku Lalu raja kebajikan pun kini memegang dahinya dan dirinya berkata Yang paling penting adalah Api ajaib ini telah memurnikan hal-hal buruk Dan aku telah berhasil Sekarang sudah waktunya kau keluar untuk diriku Dan tiba-tiba saja kini keluarlah sebuah batu oran Dari jidat raja kebajikan Batu itu ternyata adalah batu relik iblis milik roh darah bumi Yang sudah dimurnikan oleh raja kebajikan Dan kini raja kebajikan pun berkata Aku tidak akan ragu untuk memasukkanmu kembali ke dalam tubuhku Dan akan menggunakan kekuatanmu untuk diriku sendiri Ini adalah relik iblis yang luar biasa Kemudian raja kebajikan pun kembali memegang jidatnya Dan dia kini akan mengeluarkan relik dewa Dari dalam tubuhnya Kemudian kini raja kebajikan berkata Peninggalan relik dewa ini adalah inti dari dewaku Dan peninggalan relik iblis ini adalah inti dari roh darah bumi Dan tiba-tiba saja Kini keluarlah batu berwarna putih Dan itu adalah relik dewa milik Taishang Lojun Setelah batu relik putih itu keluar dari dalam tubuhnya Kini raja kebajikan berkata Apakah itu dewa? Ataukah itu iblis? Itu tidak akan sebagus kombinasi dari iblis dan dewa Relik peninggalan iblis dan dewa ini adalah dua peninggalan surga Setelah berkata seperti itu Kini Taishang Lojun pun tertawa Dan dirinya kini terbang keluar dari dalam tunggu kultivasi Setelah sampai di luar Kini Taishang Lojun mengangkat tangannya Dimana tangan kiri saat ini memegang relik iblis Dan tangan kanannya memegang relik dewa Kemudian Taishang Lojun sambil tertawa dirinya pun kini berkata Selama aku memiliki peninggalan surga ini Kekuatanku akan sebanding dengan para dewa pada masa kejayaannya Yang artinya Raja kebajikan ini akan memiliki kekuatan yang sama Dan setara dengan dewa surga agung Atau dewa tianda Dengan menggunakan tangannya Kini Taishang Lojun menyatukan dua relik itu Akibat penyatuan dari relik iblis dan relik dewa Hal ini menimbulkan sebuah petir yang langsung menyambar dirinya Dan menimbulkan api yang keluar di sekitar tubuh Taishang Lojun Setelah dua relik itu kini bersatu Taishang Lojun pun kembali memasukkan relik itu ke dalam jidatnya Hal ini sampai-sampai membuat Taishang Lojun terlempar Dan dia terjatuh di atas tutup tunggu kultivasinya Setelah terjatuh itu Taishang Lojun berusaha bangkit Dan dia pun kini memegangi kepalanya Dan tiba-tiba saja tubuh dari Taishang Lojun Kini sudah berubah menjadi tubuh Taishang Lojun yang kekar Karena sekarang dua kekuatan besar Yaitu kekuatan dewa dan kekuatan iblis Telah berada di dalam tubuh Taishang Lojun Taishang Lojun pun kini tertawa Dan dia berkata Taukah kalian Taishang Lojun yang sekarang Aku sudah menunggu hal ini Selama puluhan ribu tahun Oke kita langsung berpindah ke alam baka Di alam baka ini kita akan dibawa ke sungai darah dunia bawah Sungai darah dunia bawah ini adalah sungai yang mengalir dengan darah yang bercampur lumpur Legenda mengatakan bahwa sungai itu bergolak dan sangat korosif Terlepas dari apakah itu manusia atau dewa Ataukah iblis atau setan sekalipun Jiwa-jiwa mereka akan terkikis oleh sungai darah Dan hanya dengan izin dari Siti Garba Maka mereka akan dapat hidup dengan aman di sungai ini Saat ini terlihatlah Seseorang yang berlari di sungai darah itu Ternyata orang yang berlari itu sedang menuju ke kuil bukong Yang ada di tengah-tengah sungai darah Dan kini terlihatlah Raja Siti Garba Telah berada di kuil bukong Dan buat sobatku semua yang belum tahu Raja Siti Garba ini Tempat tinggal aslinya adalah di kuil bukong ini Dan Raja Siti Garba adalah pemimpin tertinggi alam baka Raja Siti Garba pun kini berjalan di udara Dia pun menginjakkan kakinya di atas bunga teratai Dan dia terlihat berjalan dengan sangat santai Ternyata orang yang berlari di sungai darah tadi Adalah Roh Darah Bumi Dan kini Raja Siti Garba Berada di kuil bukong ini adalah untuk menyambut kedatangan dari Roh Darah Bumi Raja Siti Garba melihat Roh Darah Bumi sudah sampai di tempat itu Dirinya pun kini langsung berkata Roh Darah Bumi, kamu terlambat Roh Darah Bumi juga langsung berkata pada Raja Siti Garba Raja Siso, terima kasih atas sambutanmu ini Kemudian Raja Siti Garba kini menjawabnya Semua orang adalah sekutu Dan kau tidak perlu sopan Kenapa dirimu terlihat sedikit lelah Roh Darah Bumi sambil melompat dirinya mengatakan Aku terjebak dalam tipuan Raja Kebajikan Dan aku telah membuang-buang energi sejati milikku Raja Siti Garba kini juga langsung mengatakan Raja Kebajikan itu terlalu licik Kita harus berhati-hati padanya Kemudian Roh Darah Bumi menjawabnya lagi Dia memang hebat Tapi kali ini Dia melakukan satu kesalahan dalam pertempuran terakhir Raja Siso langsung bertanya Apa itu? Dia telah memukul Sashin Guan Yin Karena sebuah kesalahan Kata Roh Darah Bumi Kita berpindah ke suatu tempat Di sana ada patung Dewa Sashin yang sedang dipegang oleh seseorang Kemudian seseorang itu berkata Pukulan telapak tangan itu ada di dalam rencanaku Dan ternyata yang berkata seperti itu adalah Raja Kebajikan Yang saat ini sudah berada di depan patung dewa yang sangat banyak Di antara patung-patung itu Terlihatlah patung Dewa Erlang Patung Dewa Sashin Patung Kaisar Sitian Patung Jenderal Barat Dan semua patung Dewa Surga Ada di tempat ini Taesang Lojun pun kini juga berkata Sashin Guan Yin Meskipun dirimu adalah Dewa Surga yang agung Tapi dirimu ini Adalah dibuat oleh tiga Dewa Kuno Nasibmu Ada di tanganku Dan akulah yang membuat semua keputusan Dan kini terlihatlah tangan Dewa Sashin Sedang mengeluarkan jurus-jurusnya Dan Dewa Sashin Kali ini mengamuk dan membunuh semua pasukan surga Tak hanya itu saja Dewa Sashin pun juga membunuh Subaji Sawucing Biksutong Dan bahkan Dewa Sashin membunuh Raja Keras Sun Wukong Sun Wukong pun tidak berdaya menghadapi Dewa Sashin Dewa Sashin ini mengamuk secara brutal Dan tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri Sang Dewa pun kini berteriak Kalian semua harus mati di tanganku Ternyata itu semua Adalah mimpi yang dirasakan oleh Dewa Sashin Dan kini Dewa Sashin yang sedang bersemedi Dia pun membuka matanya dan langsung berteriak Apa? Teriakan dari Dewa Sashin ini membuat Dewa Rulai terkejut Lalu Dewa Rulai pun kini bertanya Tak ku duga Niat membunuh itu Juga akan menjadi mimpi burukmu Kemudian Dewa Sashin mengatakan Aku bermimpi tentang pertarungan di surga Dan aku telah membunuh Biksu Tong dan murid-muridnya Dewa Rulai pun lalu bertanya Bertarung Dan Dewa Sashin lanjut menjelaskan Selain itu Dalam mimpiku Aku juga melihat telah membunuh Mutatagata Hal ini adalah yang paling menakutkan Aku merasa itu bukan sekedar mimpi Tapi itu adalah gambaran yang akan terjadi di masa depan Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya pada Dewa Sashin ini? Kenapa tiba-tiba Dewa Sashin bermimpi buruk Dan mengatakan mimpinya akan menjadi kenyataan di masa depan? Tunggu aja jawabannya di next video Koprol Sob Tetap stay di channel SobatMovie Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu Agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua See you next tomorrow Bye-bye